Soal Wisma Atlet, hambalang bisa dikapitalisasi harusnya. Eh, dari sejak Lebaran Mei lalu sampai sekarang loh, tidak juga itu mengeluarkan opini pada isu-isu politik belasurene itu. Itu menunjukkan Mas Anas gak ada bedanya dengan yang lain. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Wah ini tak kira Mas Anas itu banringrum itu setelah keluar dari penjara tahanan, setelah bebas, bicaranya berani, jebol sama saja dengan yang lain, meletri itu, bosul jawanya itu, tidak punya mental petarung. Nah kalau begini ya susah loh, berharap dirinya bisa berkontribusi positif dalam perpolitikan di Indonesia. Nah memang para pembilannya bilang itu, Mas Anas Urbaningrum kan masih menjalani pembebasan bersarat. Loh tapi setidaknya melakukan warming up dulu pemanasan atau bahasa Indonesia-nya gitu, begitu, dulu waktu keluar, Mas Anas berjanji habis Hari Raya Idulwitri akan banyak terjun di dunia politik. Buktinya ya enggak itu, masih lebih berani tuh Mas Romy dari P3 itu. Itu mantan ketua P3 langsung bet-bet-bet setelah keluar dari penjara. Nah memang Mas Anas tidak kembali ke Demokrat. Dan kemungkinan tersebut kecil kalau kembali ke sana gitu. Masyarakat itu kan berharap mantan ketua umum Demokrat ini sedikit demi sedikit bisa membuka kasus hambalang yang mangkrak, yang membuatnya di penjara selama 8 tahun. Entah merasa bersalah sendirian atau ada keterlibatan yang lain. Soal Wisma Atlet hambalang bisa dikapitalisasi harusnya. Eh, loh dari sejak Lebaran Mei lalu sampai sekarang loh, tidak juga itu mengeluarkan opini pada isu-isu politik belasurene itu. Itu menunjukkan Mas Anas enggak ada bedanya dengan yang lain. Eh, podo, wais, tali tiga uang. Misalnya Pak Andi, malarangeng, maupun Mbak Engji, kalau Pak Andi kan balik lagi ke Demokrat, ya pasti tidak bakal membuka kasus-kasus yang ada di sana. Oh, sorry, ketak sama Pak S.B. Nah, sementara Mbak Engji sudah bilang mundur dari politik. Wais kapok, nengokok kapok lombok itu. Seperti ada trauma atau bahkan rasa takut dalam dirinya. Ya, maklumlah seorang perempuan. Itu bisa kita pahami, single parent lagi. Tanpa suami dan berada 8 tahun di penjara, pasti menimbulkan beban psikologis yang sangat berat. Nah, ini yang dialami Mbak Engji beda dengan Mas Anas. Loyalitasnya masih banyak. Bahkan disediakan pula jabatan di PKN. Partai Kebangkitan Nasional. Nah, kurang berani apa coba? Ditambah Pak S.B. bukan presiden lagi. Bukankah ini kesempatan untuk membongkar apa yang sesungguhnya terjadi di Ambalang? Yang melibatkan Mas Anas dan beberapa rekan-rekan koleganya di partai itu. Nah, ini apa? Jangan-jangan ini. Ini saya kepikiran nih. Oh, berkawan kepikiran nih. Keluarga Pak S.B. tidak terlibat sama sekali. Ayo. Nah, ini ya mungkin bisa terjadi. Karena Mas Anas juga nggak berani mengungkapkan apa adanya. Apa Mas Anas takut dengan keluarga Pak S.B. Nah, kalau Mas Yadar rasa takut, buat apa kembali ke politik? Bahwa weh turunnya ngomah, mau cokoran. Harus sing-sang-sang-sang nyanyi itu loh. Nggak perlu terjun ke politik lagi kalau nggak berani. Kalau berpolitik tuh ya harus gagah berani. Memang sih. Sejak keluar penjara dari April lalu, Mas Anas ini masih menjalani cuti, menjelang bebas selama tiga bulan. Makanya dikenai wajib lapor. Tapi sebagian pendukung Mas Anas menganggap jika mantan anggota KPI itu cerdas katanya. Iya, cerdas. Orang cerdas, orang jadi ketua umum demokrat. Ini bisa memanfaatkan kasus politik yang sedang terjadi sekarang. Nah, untuk lempar-lepar sidiran. Waktu ada polemik, parpol pendukung pemerintah dikumpulkan di istana negara itu. Ingat dong, Mas Anas juga kukum-kukum bentar itu. Dan nggak dapat risiko apapun itu. Ya, nggak nyangka. Yang saya kira pemberani ternyata hanya segitu saja. Kemampuannya Mas Anas itu segitu saja. Maneman ini. Gimana PKN itu? Mau besar bila beraninya saja tidak ada. Sikap itu sudah banyak. Mengecewakan simpatisan maupun pendukungnya Mas Anas itu. Artinya, kita tidak bisa berharap banyak dari politisi yang dianggap punya masa depan cerah di panggung politik Indonesia. Kalau keberaniannya hanya sebatas begitu saja. Mak ngit. Lah, parah ini. Cirogo ini. Nah, malah waktu beberapa wartawan nanya. Apakah akan ada pertemuan dengan Pak SBY? Tanya itu Mas Anas itu. Mas Anas bilang, nunggu mimpi. Mau ketemu kok di mimpi? Kayak lagu saja. Parah ini. Kok jawabannya begitu? Mau ketemu kok nunggu mimpi dulu? Nunggu firasa dulu? Ada apa ini? Dari beberapa sinyal yang dilontarkan, terkesan kalau mantan anggota di PRRI Komisi 10 itu, kalau nggak salah itu. Benar-benar ingin berhadapan-hadapan dengan PC Pak SBY. Rupanya masih berharap ada rekonsoliasi, rukun meneh itu. Wah, berdamai. Yang apa itu? Lalu apa maknanya beberapa pernyataan yang sempat dilontarkan di media itu? Yang cukup keras itu. Misalnya tentang pernyataan soal halaman pertama. Kan dulu saat diadili Mas Anas menyatakan, apa yang disampaikan di pengadilan baru pembuka saja. Halaman pertama. Kami ini menunggu, menunggu termasuk umbekawan itu menunggu halaman-halaman berikutnya itu kayak apa. Biar masyarakat bisa membaca sampai the end itu, sampai tamat. Apa sih yang masih disimpan oleh Mas Anas ini? Nah itu juga. ada balio besar jelang pembebasan itu. Dengan tulisan, nih tunggu beta balik loh. Ini kan sesuatu yang bermakna sebenarnya. Tapi orang-orang terus aneh, ayah percuma masang balio seperti itu, segede itu. Atau jika diterjemahkan, tunggu beta balik itu, tunggu saya pulang ke rumah. Itu menandakan bakal ada geberakan-geberakan politik dari Mas Anas yang keluar dari perencara. Nah sekarang apalah berharap bisa ketemu Pak SBI rekonsiliasi. Wah, leciloko ini. Nah ini beberapa konten yang sempat saya bawakan soal Mas Anas. Nah memang ada lah beberapa komentar, kalau koruptor itu tidak layak diberi kangkung di panggung politik Indonesia itu. Ya itu sah-sah saja lah. Pendapat begitu sah. Berbagai masyarakat memang tidak mau itu. Kalau ada seorang koruptor yang kembali ke politik nanti, korupsi menang parah nanti. Cuma kita tentu berharap. Mantan narit pedana itu jadi polistisi yang baik. Orang baleni sesuatu yang salah kemarin. Yang jadi yang bersih dan kembali ke habitat politiknya yang penuh etika. Untuk ikut memberantas praktek korupsi. Harusnya kan begitu. Lah kalau malah joke out dari panggung politik. Lah pada siapa masyarakat itu berharap. Saya tidak membongkar. Berani melakukan upaya pencegahan korupsi. Siapa lagi. Minimal kalau yang pernah melakukan kan ngerti. Cara-caranya korupsi. Ya bisa juga loh teman-teman yang menyorot. Menolak korupsi. Menolak korupsi. Menolak koruptor kembali disebabkan mereka jadi belajar lagi. Malah tahu trik menghindari perilaku korup yang bisa dideteksi oleh aparat pendekat hukum. Wah metusoko penjara malah tambah pinter. Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Nah jika itu yang ditakutkan, ya masyarakat maklum. Kalau khawatir para koruptor kembali ke kancah politik. Ini ngeri juga tuh kalau sampai terjadi seperti ini. Ini menjadi kewajiban kita bersama. Termasuk umpegawan ini. Harus ada di garda depan untuk mendukung pemberantasan korupsi. Kesempatan bagi pemilih. Untuk tidak memilih caleg-caleg yang berpeluang atau punya potensi melakukan tindakan korupsi. Memang sih mas Anas bukan caleg. Karena ya belum bisa. Nah itu Pak Gede Pasek. Sudah disediakan loh tempat khusus. Bisa jadi jabatan ketua umum yang disandang Pak Gede Pasek diberikan kepada mas Anas Ubang Rimunum. Bisa saja. Tapi apa yang mau diharapkan dari dia kalau sudah tidak punya keberanian. Wessoran dui nyali kayak Pak Ganjar Pranowo. Repot loh. Gunanya kembali ke politik itu buat apa kalau tidak ada keberanian yang cukup tuh. Mas Anas mengatakan loh. Kulam dia itu kulam politik. Artinya dunianya dia itu dunia politik. Sehingga bakal balik lagi. Katanya dia loh. Dia pengen melakukan hal-hal yang baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. Lantas sebagai pribadi maupun untuk kepentingan publik ya ini terserah mas Anas. Ini bakal jadi pegangannya. Pernyataan itu normatif loh. Atau standar WAE. Oh rene istimewa. Memangnya ada politik yang bilang mau melakukan kejahatan. Ya rene gitu loh. Semuanya untuk rakyat. Semua demi rakyat. Bareng lu berkenal ya korupsi banyak itu. Mau korupsi mau menyeburkan nipotisme dan sebagainya. Nggak mungkin politik itu bilang begitu. Membiasakan tindak pidana. Ya nggak ada lah yang bilang begitu. Kalau gitu sel tahanan benar-benar sudah merubah dirinya. Nah mempengaruhi keberibadiannya. Nah kalau begitu apa yang mau diharapkan dari PKN? Sudah nggak ada lagi. Tidak ada yang tersisa. gagasan-gagasan brilian yang ada di otaknya Mas Anas ini. Kok cerdasannya kemarin? Dulu intelektualnya? Maupun keberaniannya Mas Anas di panggung politik Indonesia sudah tamat gitu loh. Ini harusnya penjara bisa mendidik Mas Anas untuk menjadi lebih baik. Nah ini saran saya. Ya bukan saran lah. Ini pesan saya dari Um Bengawan. Yang mungkin teman-teman kenal atau dekat sama Mas Anas. Kalau sudah tidak bisa menghasilkan inovasi terobosan atau ide atau gagasan demi kualitas politik Indonesia yang makin meningkat ini. Ya tolonglah minta Mas Anas banting setir saja lah. Ke kanan atau ke kiri itu loh. Entah jadi dosen. Jadi penerjemah. Pencerama. Jadi pegiat sosial atau apalah. Timbang kembali ke politik terbebani dosa-dosa masa lalu malah stres itu loh. Tidak segera berbenah. Ingat loh. Pemilu 2024 mendatang lebih berat. Dan PKN itu partai baru. Yang ikut bakal ikut merebut cetak suara dengan jumlah yang terbatas. Jika tidak ada hal-hal yang menarik bagi masyarakat awam. Jangan kan wakil rakyat di DPR mendapatkan suara sah nasional sejuta jawab. Bakal rekoso. Bakal sulit itu PKN. Oh ya ini hampir rupanya. Umpengkawan hampir rupanya. Ini saya turut mengucapkan prihatin atas ujian yang dialami Cak Nun. Semoga beliau lekas sembuh ya. Lekas sehat kembali. Dan beraktifitas seperti dia kalah. Kami tunggu kembali kritikan-kritikan Cak Nun untuk pemerintah ini. Oh jangan kayak Mas Anas gitu. Oh ngekuat tapi seorang dikeberanian ini. Ini saya bandingkan ini. Mas Anas dengan Cak Nun. Gitu aja ya. Sampai ketemu di lain kesempatan di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di ngompol. Nopini Politik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.